Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di YouTube channel aku, Yayo Mutiara Jadi hari ini aku sudah pakai topi dan pashmina, jadi aku mau bikin cap hijab tutorial Tapi udah lihat sih kamu kasih di judulnya, jadi tanpa besi-besi, kita langsung aja Ngomong-ngomong, kalau kamu mau beli produk-produk yang aku pakai, topinya, pashminanya, sweaternya, semuanya Aku taruh linknya di description box, di description box Eh di sejarah sama di dulu, udah panah, itu di klik aja, nanti muncul teks banyak banget Ngomong-ngomong, sebelum kita mulai, aku mau kasih tau, kalau misalnya kalau mau pakai topi, pas pakai hijab Ikatan rambut kamu itu jangan ditaruh di atas sini, karena nanti topinya jadi nggak mau masuk Nanti jadi topinya kayak gini, nggak mau masuk Jadi kata rambutnya di sini aja, hampir mendekati leher, supaya pas topinya mau masuk tuh jadi gampang Oke sekarang kita langsung aja ke style yang pertama Oke untuk style yang pertama ini tuh ini basic banget sih, maksudnya dan aku tuh kayaknya udah lumayan sering bikin tutorial hijab yang ini Cuman yaudah kita bikin lagi aja, nggak ada masalah ya Nah kamu bikin karena semuanya sama panjang, tuh jangan lupa ikatan rambutnya harus ada di bawah, mendekati leher Terus setelah itu kamu bawa bagian belakangnya itu ke atas kepala, udak lutut kaki, nah gitu Terus abis itu kamu bawa satu sisi, mau yang kanan mau yang kiri bebas, satu sisi ke belakang Pokoknya intinya bawa ke belakangnya itu harus satu-satu supaya nggak numpuk di bagian leher jadinya nantinya gitu Terus satu lagi ini dibawa ke belakang juga, semuanya kayak gitu Terus ini kanan dan kiri, langsung kamu tali aja Seperti itu Sudah satu kali aja cukup Terus ini yang di kepala diturunin sambil kamu rapiin deh di depan sininya Nah kayak ini Ini mending dimasukin deh, jadi kayak gitu Terus di bagian wajahnya ini usahakan dia supaya bergelombang aja Udah supaya nanti tuh di bagian pipinya tuh jadi cantik gitu lucu Terus udah Nah sekarang kita langsung pake aja topinya Tuh kan jadi di bagian wajahnya ini tuh ada gelombang lucu Jadi nggak yang cuman lurus doang gitu Tuh jadinya kayak gini untuk bagian depannya Ini biasa kayak gini gitu Terus bagian belakangnya itu Jadi dia ada yang menutupi tali tadi Jadi nggak terlalu keliatan gitu loh talinya Ini kalo misalnya kalian lebih rapi ini bisa ditutup jadi satu gitu Nah kayak gini Dari sisi yang ini Ini dari sisi depan Dan ini dari sisi satunya lagi Ini kayak gini, keren Super mudah Gampang banget Ya kan Kalo misalnya kayak pipi kamu tembem terus kamu nggak pede Kalo ini di kebelakangnya ini bisa kamu bawa ke depan aja Ya kayak gitu Supaya bisa menyamarkan pipi kamu Kalo misalnya kamu ngerasa Aduh pipi gue tembem banget gitu Dan jadi deh untuk style yang pertama Oke sekarang kita langsung lanjut aja ke style yang kedua Let's go Oke sekarang kita langsung lanjut ke style yang kedua Jadi untuk style yang kedua ini Kamu bikin satu sisinya itu pendek Diapus sebagian pinggang gitu Jadi bedanya ini satu pendek satu lagi panjang Terus setelah itu Sisi yang pendek ini kamu diemin di depan aja Nah terus sisi yang panjang ini kamu bawa kesini Nih tolong diliat ya guys Tolong diliat ya keren Jadi kayak gini Terus gini Tuh Terus dibawa lagi ke belakang Kayak gitu Ini nggak di tali ya Cuma dibelit-belit aja gitu Terus setelah ini Ini kan di depan dibiarkan saja Seperti itu Dan kamu tinggal pake aja topinya Dan Voila Jadi deh cantik banget kan Jadi di bagian sini kayak ada Lucu gitu deh kokoknya Jadinya kayak gini Ini bagian depannya Dan belakangnya itu Jadi ada lebih sedikit gitu Disini Tuh Ini bagian samping Ini bagian depannya tadi udah ya Ini bagian samping yang lain Yang ada lipatan gelombang ininya Tuh Jadinya cantik banget Super gemas Mudah juga Oke sekarang kita langsung lanjut aja Kita ke style hijab Yang ketiga Let's go Oke Untuk yang ketiga Eh kenapa tangannya kayak gini Bikin satu sisinya itu pendek banget Di aku sebagian dada gitu Tuh segini Terus Abis itu kamu langsung Kasih jarum Yang biasa gitu Di Dagu Seperti itu Seperti itu Setelah ini yang Apa namanya Yang pendek tadi itu Kamu taruh aja di belakang Kayak gitu Dibiarkan dia menjuntai Di belakang Seperti itu Terus sisi yang panjang ini Kamu putar Di bawah ke atas Ke atas ya Sini kamu bawa ke depan Sisa sisanya Terus disini kamu kasih Jarum lagi Kalo misalnya ada Tuh yang kecil ya Kalo ga ada tuh yang mana aja Terus udah Jadikan sesuatu yang lucu gitu Pas pake topping Jadi dia kayak ada gelombang-gelombang Lucu gitu Ini kalo pake toppingnya Terus setelah ini Tinggal kamu rapihkan aja Dan jadi deh Jadinya kayak gini Super cute Super gemas tuh Jadi disini ada Kayak yang menjuntai Cantik gitu Terus bagian sininya Biasa lebih rapih Daripada yang sebelum-sebumnya gitu ya Ini dari bagian depan Ini dari samping Ini dari samping Ini dari belakang Oke sekarang kita langsung lanjut Ke style yang keempat Let's go Untuk yang keempat ini Juga kamu bikin satu sisinya itu pendek Dia aku sebagian pinggang Satu sisi lagi panjang banget Terus kamu ambil Satu dilipat Kayak gitu Terus satu lagi Diambil dari tengah gitu Terus Ini kamu kasih jarum disini Nah Sudah Sekarang sisi yang bergelombang ini Kamu bawa ke belakang Kayak gitu Terus Diputer Di bawah ke depan Ini gak perlu disembunyikan ya Puterannya kayak biarin aja dia keliatan gitu Ini tinggal dirapikan Kayak gitu Terus Abis itu Sudah Sekarang kamu tinggal pake aja topinya Super gampang Tuh Jadi yang bikin lucu adalah Disini itu ada Yang bergelombang gitu loh Jadi maksudnya gak yang Gak kayak gini dua-duanya gitu Tuh Jadi gemas di bagian wajannya Kamu bisa di adjust lagi Bisa kamu bikin jadi Kayak gini Atau bisa kamu lipat juga Aku mau dibikin kayak gini aja Tada Ini untuk salah yang keempat Eh Keberapa ya? Gatau Nah ini dari depan Ini dari samping Ini dari samping Dan ini dari belakang Dan ini dari belakang Oke Sekarang kita langsung lanjut aja Eh pose dulu Lupa Sekarang kita langsung lanjut aja Ke tutorial selanjutnya Aku lupa keberapa Let's go Untuk yang kelima ini Jadi tuh aku tuh ngeliat lah Banyak banget gitu Yang bikin Yang coba Yang pake style hijab Pake topi itu Hijabnya dimasukin ke dalam baju gitu loh Yang pake sweater atau hoodie gitu Dan itu tuh lucu banget Gemes gitu loh Aku ngeliatnya Tapi aku tuh tadinya nyoba Dan si hijabnya tuh jadi kelebihan sama baju Nah aku tuh nyari cara gitu Biar gak kayak gitu Jadi kayak gini temen-temen Satu sisi kamu bikin pendek Di aku sebagian pinggang Satu sisi lagi panjang Terus kamu masukin dulu sekarang sisi yang pendek Ini aku pastikan dia gak akan keluar dari baju ya Kalo masukin kesini Kayak gitu Terus ini di bagian depannya dibikin gelombang gitu Dilebihi maksudnya jangan yang terlalu kenceng Udah Nah sekarang Sisi yang panjang ini Kamu masukin juga Kedalam baju Kayak gitu Nah Ini kan dia udah menjuntai ya Sangat menjuntai gitu ya Sampai melebihi baju gitu Nah ini itu kamu bawa ke belakang Kayak gitu Bawa ke belakang sampai dia hilang dari depan bajunya gitu loh Kalo perlu juga kamu bawa Atau gak kayak langsung bawa ke belakang aja semuanya Tapi ini dimasukin ke baju dulu Lebihkan di depannya Terus Ini kamu puter lewat dalem Kayak gitu Itu diputer lewat dalem Nah ini kan jadinya pendek tuh sisanya Nah ini dimasukin lagi ke baju Terus kamu tarik deh Tuh jadi dia gak keliatan kayak habis diputer Karena Diumpetin lewat dalem gitu Tuh jadi dia Masuk ke dalam baju gitu loh Pake aja topinya Dan Wadah Jadi deh Tuh Tuh bagian belakangnya jadinya kayak gini tuh Cuma ada lebih sedikit loh Eh cantik banget Gue Jadi Tuh jadinya kayak gini Wah Super gemas Ini kalo misalnya kayak masih menonjol gini Diumpetin aja ke dalam Kerah sweaternya gitu Jadi deh Oh my god Ini sooo gemas Hmmmm Dari depan Kayak gini Dari samping Dari samping Dan ini dari belakang Ini Eh Pause dulu Oke Sekarang kita langsung lanjut ke tutorial yang keenam Yang keenam Yang keenam atau yang ketujuh ya Yang keenam Let's go Oke untuk yang keenam ini Ini gampang banget juga Jadi kamu bikin satu sisinya itu pendek Di aku sebagian Di bawah pinggang sedikit gitu Jadi Perbandingannya Tuh Terus Sisi yang panjang ini Kamu bawa Kamu bawa ke sisi yang pendek Terus Kamu kasih jarum di telinga Tapi Yang kamu jarumin itu Cuman bagian dalamnya aja Jadi bagian luar ininya Jangan dijarumin Jadi di Sisi dia aja nih Sisi yang panjang aja nih Nah sekarang Sisi yang panjang ini Kamu bawa ke belakang Semuanya Tuh Kayak gitu Udah Terus Sekarang kamu pakai aja topi nya Tuh Jadinya cantik banget Dan ini tuh lebih bagus Kalau misalnya kamu Puter Kayak gitu Jadi Gitu Gitu Gampang banget kan Ini bagian depannya Kayak gini Ini bagian samping Ini bagian samping Yang lain Cuci banget Iya kan Terus ini bagian belakangnya Ini bagian belakangnya Oke Pose dulu Oke teman-teman Sekali kita langsung lanjut aja Ke tutorial yang terakhir Yang ketujuh Let's go Bisa-bisa aja pose dulu Tetep Oke Untuk yang ke Tujuh ini Kamu bikin Kanan sama kirinya tuh Sama panjang Terus Sekarang Kamu bawa Kamu bawa Satu sisi Mau kanan mau kiri bebas Karena kan sama panjang Dibawa ke belakang sini Terus yang ini juga kamu bawa ke belakang sini Gini loh Tuh Terus ini kamu kasih jarum disini Ini Kalo bisa tuh dia Nutipin Sepet ya Kalo bisa Aku jarumin dia Dua bagian hijab ini Sama cipet Tuh Kayak gitu Terus ini kamu bawa ke belakang Ini juga dibawa ke situ Nah di bagian depan sini Kamu sisain Gelombang menjuntai Seperti ini Ini Pren Kamu tinggal pake aja topinya Pren Nih supaya dia Gak cepet copot Ini kamu bisa bantu Kasih jarum lagi disini Jadi jarumnya udah dua Ada di bagian Rahang Sama di bagian Leher Hati-hati tapi ya Jangan sampe ketusuk Jadinya kayak gini Ini kamu tarik-tarik aja Supaya bagian sini juga Ada lebihnya gitu loh Dan jadi deh Oho Lucu Tapi ini bagian belakangnya Menurut aku kayak terlalu Berat gitu loh rasanya Jadi kalau yang ini Mungkin Tidak perlu Mungkin ini bukan buat Aktivitas yang terlalu heboh Atau ini bisa buat Kayak Foto-foto aja gitu loh Gak yang buat Kamu seharian di luar Main di luar Seharian gitu deh Kalau menurut aku ya Kalau yang ini Karena kayak Berat banget Shay Ini bagian belakangnya Atau bisa juga kamu coba Untuk style yang terakhir ini Pake cotton shawl Nanti aku taruh juga linknya Di description box Cotton shawl Karena dia tuh Bahannya tuh super ringan Jadi gak akan terlalu berasa berat Kayak bahan curuti Karena kalau bahan curuti kan dia Jatuh kan bahannya Jadi memang berat Pada dasarnya memang Dia berat berserat gitu Bagian depannya Ini bagian samping Bagian samping Dan ini bagian belakangnya Oke Pause dulu Oke temen-temen itu dia 7 style Pashmina Untuk pakai topi Atau Styling Pashmina with cap Gitu ya Jadi Semuanya mudah Ada juga yang gak perlu Pake jarum Ini bisa juga buat kamu Pake buat sehari-hari Atau buat kamu Pake buat Kalo kamu keluar lagi panas-panasan Cocok banget Karena pake topi Jadi aman gitu Gak terlalu silau gitu Kalo kena panas Oke Semoga bermanfaat Semoga udah diikutin Tapi semoga membantu Semoga bermanfaat Oke makasih banyak udah nonton ya See you on my next video Bye bye Thank you so much for watching And bye Mwah Bye 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 bye